Halo Bro, jumpa lagi di IPM Motor Bro Disini saya mau memberi tutorial cara susun ring shaker Jadi ini trik saya susun ring shaker biar gak cepet ngasep atau gak cepet ngebul Jadi yang pertamanya kita pasang ring yang bagian ring oli bro Yang seperti kawat ini Ini kita susun Jadi usahakan untuk sambungan ini Ini jangan sampai ketemu sama sambungan yang ring yang lain bro Jadi ini kita taruh disini Terserah teman-teman taruh disini atau taruh yang ke bawah Asalkan untuk ring antara sambungan satu yang satunya Itu gak ketemu bro Gak ketemu sama yang ini Jadi sambungan yang satu tadi di posisi sini Terus sambungan yang ini Jangan sampai ketemu disini Jadi kita bisa menggeser ke agak jauh Kita geser ke bagian samping sini Juga gak masalah Ini kalau trik saya bro ya Jadi ini kita taruh tepi bagian sini Terus untuk ring yang bagian oli satunya Ini kita geser kayak gini Terus kita taruh berseberangan Jadi kita taruh yang posisi Yang lain Jadi biar gak ketemu sama sambungan yang pertama tadi Jadi yang satu disini Terus yang satunya disini Itu lebih aman Jadi antara perputaran oli Itu gak akan sejajar Jadi gak akan ketemu Antara ring satu yang Dan yang satunya Terus ini yang Untuk ring yang Kedua Ini ada kode angka bro ya Untuk kode angka ini harus Posisi di depan Kode angka ukuran Kadang 25 Kadang 50 Dan lain-lain Ini kita pasang Ini kita taruh bagian Bawah ini kan yang in Ini yang atas Terus yang kedua ini Kalau bisa usahakan taruh Yang bagian bawah Jadi bagian yang Buang sini Di bagian bawah Bagian bawah yang sini ya Jadi gak ketemu sama yang Bagian ring yang oli tadi Ring-ring tadi Kita taruh samping Terus yang kedua ini Ini yang terakhir Untuk yang atas Ini juga ada kode Atau tulisan Atau tulisan Kadang N Kadang juga nomor Oversize Ini kita taruh bagian in Bagian atas Kita taruh bagian atas Jadi untuk ring yang depan ini Kita taruh bagian in Itu biar jauh sama yang ring yang bagian nomor 2 Ini tadi kita taruh bagian bawah sini Jadi nanti saat Buat jalan itu Kalau berputar itu gak akan ketemu Sama yang ring yang nomor 2 Ini yang ring oli Ini kita taruh Sini Terus yang Satunya taruh sini Karena ada 3 bro Terus yang satunya kita taruh Bagian tepi sini tadi Bagian tepi ini Terus yang nomor 2 Itu kita taruh Bawah sini Yang nomor 2 Terus bagian 1 ini Kita taruh atas bagian in Jadi intinya Biar oli itu gak Saat kita puter Saat kita Buat jalan Itu gak akan ketemu kayak gini Ini kalau ketemu Ini oli Ibarat oli ya bro Itu saat ditekan Itu langsung Bisa masuk ke depan Kalau sejajar kayak gini Ini pakai teori aja bro Jadi kalau kita Taruh Gak sejajar Atau kita taruh Agak jauh Itu nanti Oli Itu gak akan cepat ketemu Nantinya Kalau di 2 tak itu Di samping sini Sama sini Kalau 2 tak Itu juga gak masalah Kalau teman-teman Mau dibuat kayak 2 tak Tapi lebih aman Tapi lebih aman Kalau menurut saya Ya Dikasih Taruh bawah sini Terus yang satunya Kita geser Kita taruh bagian atas Itu kalau trik saya Agak gitu bro Tapi kalau teman-teman Mau dibuat Seperti 2 tak Itu juga Gak masalah Tapi untuk saya Itu lebih aman Kita taruh Pakai trik yang ini Kita taruh Bawah Yang satu Yang bagian Depan kita taruh Bagian in Nanti antara Sini Nanti seperti Menyilang Jadi in Terus yang satu sini Terus yang bagian ring Oli tadi Kita taruh Bawah Bagian samping Jadi gak akan Istilahnya Mengasuk ke Ruang bakar itu Lebih lama Kalau kita taruh Agak jauh Intinya gitu aja bro Jadi itulah trik saya Untuk mengatasi Atau Biar Oli Itu gak ngasep Walaupun Saker baru Atau Saker lama Itu Saya menggunakan Trik ini Tapi kebanyakan Saya Menggunakan Trik ini Itu lebih Aman bro Oke bro Semoga Bermanfaat Matur Suun Bro Terima kasih Terima kasih.